Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat gerakan pramuka Silahkan ambil posisi yang nyaman Kita akan belajar santai tapi serius Bagaimanakah sejarah singkat gerakan pramuka Singkatnya gerakan kepanduan atau scout movement Yang di Indonesia dikenal dengan istilah gerakan kepramukaan Didirikan oleh Robert Steff Hanson Smith Baden Powell Tahun 1907 Yaitu saat diselenggarakannya perkemahan di Brown Sea Island, Inggris Tanggal 1-9 Agustus yang mengalami sukses besar Ini menjadi cikal bakal berdirinya gerakan kepramukaan atau kepanduan dunia Bagaimana lebih lengkapnya kita akan pelajari sejarah pramuka di dunia Istilah pramuka hanya digunakan di Indonesia Sedangkan di dunia pramuka disebut scout Gerakan yang juga disebut scouting atau scout movement ini Bertujuan untuk pengembangan para pemuda secara fisik, mental, dan spiritual Sejarah pramuka di dunia dimulai pada 25 Juli 1907 Ketika Lord Robert Baden Powell saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris Untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brown Sea Tepatnya di Inggris selama 8 hari Selanjutnya pada tahun 1908 Boden Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan Atau scouting for boys Yang artinya pramuka untuk laki-laki Pada tahun 1912 Dengan bantuan adik perempuan Boden Powell bernama Agnes Maka terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan Dengan sebutan Girls' Guides Organisasi kepramukaan perempuan ini pun dilanjutkan oleh istri Boden Powell Selanjutnya di tahun 1916 Didirikanlah kelompok pramuka siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala Pedoman kegiatan yang dilakukan berdasarkan dari sebuah buku Yang berjudul The Jungle Book Kadangan Rudyard Kipling Pada tahun 1918 Boden Powell kembali membentuk Rover Scott Yaitu organisasi pramuka Bagi mereka yang telah berusia 17 tahun Selang 4 tahun kemudian Yaitu tahun 1922 Powell menerbitkan buku Yaitu Rovering to Success Buku ini menggambarkan seorang pemuda Yang harus mengayuh sampannya Menuju ke pantai bahagia Jambore Dunia Di tahun 1920 Merupakan tahun yang sangat berpengaruh dalam sejarah pramuka Dimana untuk pertama kalinya diadakan Jambore di dunia Selain itu Tahun ini juga dibentuk Dewan Internasional Pramuka Yang beranggotakan 9 orang Biro dan Biro Pusat di London Biro Pramuka Putra dunia memiliki 5 kantor wilayah Yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria Sedangkan untuk Putri memiliki 5 kantor pusat sekretariat di London Dan Biro Kantor Wilayah di Amerika Latin, Arab, Asia Pasifik, dan Eropa Jambore Dunia ke-1 dilaksanakan di Olympia Hall, London Dalam kegiatan tersebut Diundang pula peserta dari 27 negara Dan pada saat itu Borden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia Atau Chief Scout of the World Sejarah Pramuka Indonesia Ternyata Gagasan organisasi Borden Powell tersebut Dalam waktu singkat Menyebar ke berbagai negara Termasuk Belanda Di Belanda Gerakan Pramuka dinamai Pathfinder Pada saat itu Belanda yang menguasai Indonesia pun Membawa gagasan itu ke Indonesia Akhirnya Mereka pun mendirikan organisasi tersebut Di Indonesia Dengan nama NIPV Atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda Dalam perkembangan pemimpin-pemimpin gerakan nasional Membentuk organisasi kepanduan Dengan tujuan membentuk manusia Indonesia Yang baik dan siap Menjadi kader pergerakan nasional Dalam waktu singkat Muncul berbagai organisasi kepanduan Antara lain JPO JJP NA TI PIJ SIAP Atau Syarikat Islam Afdeling Padfindiri Dan HW Atau Hizbul Waton Kemudian Pemerintah Hindia Belanda Memberikan larangan Penggunaan Istilah Padfindiri Maka K.H.G. Agus Salim Mengganti nama Padfindiri Menjadi Pandu Atau Kepanduan Dan Mendadi Jikal bakal Dalam sejarah pramuka Di Indonesia Setelah sumpah pemuda Kesadaran nasional Juga semakin meningkat Maka pada tahun 1930 Berbagai organisasi kepanduan Seperti IPO PK Atau Pandu Kesultanan PPS Pandu Pemuda Sumatera Bergabung Melebur Menjadi KBI Atau Kepanduan Bangsa Indonesia Pada tahun 1931 Dibentuk PAPI Atau Persatuan Antar Pandu Indonesia Kemudian Pada tahun 1938 Berubah Menjadi BP BP Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia Pada Pada masa Pendudukan Jepang Pada masa Pendudukan Jepang di Indonesia Organisasi Kepanduan Dilarang Maka banyak Dari tokoh Pandu Yang beralih Dan memilih Masuk Ke Keibundan Senendan Dan PETA Setelah Proklamasi Kemerdekaan Kembali Dibentuk Organisasi Kepanduan Yaitu Pandu Rakyat Indonesia Pada tanggal 28 Desember 1945 Dan menjadi Satu-satunya Organisasi Kepanduan Pada tahun 1961 Organisasi Kepanduan Di Indonesia Terpecah Menjadi 100 Organisasi Kepanduan Dan terhimpun Dalam Tiga Federasi Yaitu Organisasi Ipindu Ikatan Pandu Indonesia Berdiri 13 September 1951 Pop Pindu Persatuan Pandu Putri Indonesia Tahun 1954 Dan PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia Sadar Akan Keramahan Terpecah Akhirnya Ketiga Federasi Yang Menghimpun Bergabung Menjadi Satu Dengan Nama Perkindo Atau Persatuan Kepanduan Indonesia Sejarah Pramuka Di Indonesia Dianggap Lahir Pada Tahun 1961 Hal tersebut Berdasarkan Pada Keputusan Presiden RI Nomor 112 Tahun 1961 Tanggal 5 April 1961 Tentang Panitia Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka Dengan Dengan Susunan Keanggotaan Seperti Yang Disebutkan Presiden Pada 9 Maret 1961 Tentunya Banyak Yang Bertanya Kenapa Peringatan Hari Pramuka Diperingati Pada 14 Agustus Hal Tersebut Dikarenakan Pada Tanggal 14 Agustus 1961 Adalah Hari Dimana Gerakan Pramuka Diperkenalkan Di Seluruh Indonesia Sehingga Ditetapkan Sebagai Hari Pramuka Yang Diikuti Dengan Pawai Besar Sebelumnya Presiden Juga Telah Melantik Mabinas Quarnas Dan Quarnari Sekarang Kita Bahas Tentang Kepenggalangan Apa Filosofi Pramuka Penggalang Pramuka Penggalang Adalah Peserta Didik Dalam Gerakan Pramuka Yang Berusia Antara 11 Sampai 15 Tahun Dalam Siklus Kehidupan Manusia Anak Usia 11 Sampai 15 Tahun Masuk Dalam Kelompok Remaja Dan Telah Meninggalkan Masa Kanak Kanak Serta Sedang Menuju Ke Masa Dewasa Remaja Merupakan Salah Satu Periode Kehidupan Yang Dimulai Dengan Perubahan Biologis Pada Masa Pubertas Dan Dan Diakhiri Dengan Masuk Seseorang Kedalam Tahap Kedewasaan Perubahan Fisik Merupakan Transformasi Yang Paling Jelas Yang Dialami Remaja Usia 11 Sampai 15 Tahun Pada Tahap Ini Citra Diri Fisik Yang Merupakan Gambaran Mental Yang Dimiliki Seseorang Tentang Tubuhnya Menimbulkan Perasaan Ketidak Pastian Karena Perubahan Yang Dialami Apa Kiasan Dasar Pramuka Penggalang Pramuka Usia 11 Tahun Sampai 15 Tahun Disebut Penggalang Nama Penggalang Diambil Dari Kiasan Dasar Gerakan Pramuka Yang Bersumber Pada Romantika Perjuangan Bangsa Dalam Raih Kemerdekaan Dari Penjejah Belanda Yaitu Masa Penggalang Persatuan Yang Diwujudkan Dalam Ikrar Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Kelombok Kecil Pasukan Penggalang Beranggotakan 6 Sampai Dengan 8 Orang Disebut Regu Yang Berarti Gardu Tempat Berjaga Kumpulan 3 Sampai 4 Regu Disebut Pasukan Berasal Dari Kata Pasukuan Yang Berarti Tempat Suku Berkumpul Atau Satu Kelompok Prajurit Kiasan Kehidupan Pramuka Penggalang Adalah Menjelajah Wilayah Baru Dengan Teman Sebaya Bagaimana Organisasi Pramuka Penggalang Pertama Pasukan Penggalang Pasukan Penggalang Merupakan Satuan Beserta Diri Yang Berusia Antara 11 Sampai 15 Tahun Terdiri Paling Banyak 32 Orang Pramuka Penggalang Pasukan Penggalang Dibagi Dalam Satuan Kecil Yang Disebut Regu Terdiri Dari 6 Sampai 8 Orang Pembentukan Regu Dilakukan Oleh Pramuka Penggalang Sesuai Dengan Keinginan Untuk Berhimpun Dengan Teman Yang Disenanginya Setiap Regu Memakai Nama Regu Yang Dibilih Sendiri Oleh Anggota Regu Regu Putra Menggunakan Nama Binatang Sedangkan Regu Putri Menggunakan Nama Bunga Pemimpin Palamuka Penggalang Pemimpin Regu Dipilih Oleh Dan Dari Regunya Pemimpin Regu Menunjuk Wakil Pemimpin Regu Dari Anggota Regunya Regu Dipipin Oleh Seorang Pemimpin Regu Secara Bergiliran Para Pemimpin Regu Memilih Salah Seorang Diantara Pemimpin Regu Sebagai Pemimpin Regu Utama Yang Disebut Pratama Dewan Pasukan Penggalang Untuk Pendidikan Kepemimpinan Pramuka Penggalang Dibentuk Dewan Pasukan Penggalang Yang Disingkat Dewan Penggalang Dewan Penggalang Terdiri Atas Para Pemimpin Regu Para Wakil Pemimpin Regu Pemimpin Regu Utama Atau Pratama Pembina Pramuka Penggalang Dan Para Pembantu Pembina Pramuka Penggalang Dewan Penggalang Mengadakan Rapat Sebulan Sekali Ketua Dewan Penggalang Adalah Pratama Pratama Sekretaris Dan Pendahara Dijabat Secara Bergilir Diantara Dewan Penggalang Pembina Pembina Pembantu Pembina Penggalang Bertindak Sebagai Penasihat Pengarah Dan Pembimbing Serta Mempunyai Hak Mengambil Keputusan Terakhir Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Membina Kepemimpinan Dan Rasa Tanggung Jawab Dewan Kehormatan Bersidang Bila Terjadi Peristiwa Yang Menyangkut Tugas Dewan Dewan Kehormatan Terdiri Atas Para Pemimpin Regu Para Wakil Pemimpin Regu Pembina Penggalang Para Pembantu Pembina Penggalang Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Adalah Pembina Dan Pembantu Pembina Penggalang Sedang Sekretarisnya Ialah Salah Seorang Pemimpin Regu Dewan Kehormatan Bertugas Menentukan Pelantikan Pemberian TKK Tanda Penghargaan Dan Lain-lain Kepada Pramuka Penggalang Yang Berjasa Dan Berprestasi Pelantikan Pemimpin Dan Wakil Pemimpin Regu Serta Pratama Tindakan Berhubungan Dengan Pelanggaran Kode Kehormatan Sesudah Yang Bersangkutan Diberi Kesempatan Membela Diri Dan Yang Terakhir Rehabilitasi Pramuka Penggalang Majelis Penggalang Untuk Mendidik Pramuka Penggalang Dalam Kehidupan Demokrasi Dan Mewujudkan Hak Semua Anggota Diadakan Majelis Penggalang Yang Anggotanya Terdiri Atas Seluruh Anggota Pasukan Keikut Sertaan Mereka Sebagai Individu Bukan Atas Nama Regu Majelis Penggalang Diketuai Oleh Pramuka Penggalang Yang Dipilih Langsung Oleh Seluruh Anggota Di Awal Pertemuan Dipandu Oleh Pratama Ketua Majelis Memilih Sekretarisnya Tugas Majelis Penggalang Yaitu Menyusun Aturan Aturan Yang Mengikat Bagi Seluruh Anggota Menetapkan Sasaran Tahunan Untuk Diajukan Kepada Pembina Pasukan Dan Diteruskan Kepada Pembina Gugus Depan Yang Selanjutnya Dinyatakan Dalam Rencana Gugus Depan Kemudian Membahas Dan Memberikan Persetujuan Kegiatan Bersama Dan Kalender Kegiatan Yang Diajukan Oleh Dewan Penggalang Majelis Penggalang Mengadakan Pertemuan Sekurang-kurangnya 6 bulan Sekali Atau Setiap Kali Diperlukan Pembina 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 Mempunyai Hak Berbicara Tetapi Tidak Mempunyai Hak Suara Pertemuan Majelis Penggalang Bersifat Formal Undangan Disampaikan Seminggu Sebelumnya Dan Masalah Yang Akan Dibicarakan Diumumkan Peserta Yang Hadir Menggunakan Pakaian Seragam Tempat Ditentukan Terlebih Dahulu Dengan Upacara Pembukaan Dan Penutupan Selanjutnya Kita bahas Tentang SKU Dan TKU Yaitu Syarat Kecakapan Umum Dan Tanda Kecakapan Umum Syarat Kecakapan Umum Disingkat SKU Adalah Kurikulum Pendidikan Kepramukaan Yang Wajib Dipenuhi Oleh Seorang Calon Anggota Gerakan Pramuka Atau Calon Pramuka Penggalang Untuk Memperoleh Tanda Kecakapan Umum Atau TKU SKU Merupakan Salah Satu Penerapan Sistem Tanda Kecakapan Sesuai Dengan Prinsip Dasar Kepramukaan Dan Metode Kepramukaan Tujuannya Adalah Untuk Mendorong Dan Merangsang Pramuka Penggalang Agar Memiliki Kecakapan Yang Berguna Bagi Hidupnya Dan Memenuhi Persyaratan Menjadi Anggota Gerakan Pramuka Berkaitan Dengan SKU Dan TKU Pembina Pramuka Wajib Memahami Dan Menerapkan Bahwa Seseorang Anak Remaja Pemuda Yang Dengan Sukarela Ingin Menjadi Anggota Gerakan Pramuka Pertama Mereka Memasuki Masa Calon Sebagai Tamu Selama Satu Sampai Dua Bulan Dalam Masa Itu Yang Bersangkutan Tidak Dibenarkan Mengenakan Pakaian Seragam Pramuka Lengkap Dengan Atribut Atribut Setelah Memenuhi SKU Tingkat Pertama Dan Dilantik Dalam Suatu Upacara Serta Mengucapkan Janji Maka Yang Bersangkutan Sah Menjadi Anggota Gerakan Pramuka Dan Berhak Memakai Pakaian Seragam Pramuka Lengkap Dengan Atribut SKU Dan Tiga Tingkatan Yaitu SKU Dan TKU Penggalang Ramu Kedua SKU Dan TKU Penggalang Rakit Dan Ketiga SKU Dan TKU Penggalang Terap Berikutnya Kita Bahas SKK Dan TKK Syarat Kecakapan Khusus Dan Tanda Kecakapan Khusus Syarat Kecakapan Khusus Atau SKK Adalah Syarat Kecakapan Pada Bidang Teknologi Yang Dimiliki Oleh Peserta Didik Yang Berminat Dalam Pengembangan Minat Dan Bakat Untuk Mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus Atau TKK Setelah Melalui Ujian Ujian SKK Dan TKK SKK Adalah Syarat Kecakapan Khusus Berupa Kecakapan Kepandean Kemahiran Ketangkasan Keterampilan Dan Kemampuan Di bidang Tertentu Yang Lain Dari Kemampuan Umum Yang Ditentukan Dalam SKU SKK Dipilih Seorang Pramuka Sesuai Dengan Bakat Dan Minat TKK Sebagai Alat Pendidikan Merupakan Rangsangan Dan Dorongan Bagi Pramuka Untuk Memperoleh Kecakapan Dan Keterampilan Yang Berguna Bagi Kehidupan Dan Penghidupannya Sesuai Dengan Bakat Dan Keinginannya Sehingga Dapat Mendorong Semangat Menjadi Wira Swastawan Di Masa Mendatang TKK Didapatkan Setelah Menyelesaikan Ujian Ujian SKK Yang Bersangkutan TKK Dikelompokkan Menjadi Lima Bidang Yang Pertama Bidang Agama Mental Moral Spiritual Pembentukan Pribadi Dan Watak Warna TKK Ini Adalah TKK Kuning Kedua Bidang Patriotisme Dan Sini Budaya Warna Dasar TKK Merah Ketiga Bidang Keterampilan Dan Teknik Pembangunan Warna Dasar TKK Hijau Keempat Bidang Ketangkasan Dan Kesehatan Warna Dasar TKK Putih Dan Kelima Bidang Sosial Beri Kemanusiaan Gotong Royong Ketertiban Masyarakat Perdamaian Dunia Dan Lingkungan Hidup Warna Dasar TKK Nya Adalah Biru TKK Dibedakan Atas Tingkatan Tingkatan Sebagai Berikut Pertama Adalah TKK Siaga Hanya Satu Tingkat Berbentuk Sikitiga Puncaknya Di bawah Dengan Panjang Sisi 3 cm Dan Tinggi 2 cm Kedua Pramuka Penggalang Penegak Dan Pandeka Masing-masing Terdapat 3 tingkatan Yaitu Tingkat Purwa Berbentuk Lingkaran Dengan Garis Setengah 2,5 cm Dan Dikelilingi Bingkai 2 mm Kedua Tingkat Madya Berbentuk Bujur Sangkar Dengan Ukuran Sisi 2,5 cm Dikelilingi Bingkai 2 mm Kemudian Tingkat Utama Berbentuk Sigi 5 Beraturan Dengan Ukuran Sisi Masing-masing 2 cm Dikelilingi Bingkai 2 mm Yang Membedakan Tingkatan Pada TKK Penggalang Penegak Dan Pandeka Ialah Warna Bingkai TKK Penggalang Merah Warna Bingkai TKK Penegak Pandeka Kuning TKK Yang dimiliki Seorang Pramuka Harus Terjamin Bahwa Kecakapan Yang dimilikinya Dapat Dipertanggungjawabkan Berikut adalah Gambar Gambar TKK Dari 5 Bidang TKK Tadi Kemudian Bagian Akhir Adalah 10 TKK Wajib Bagi Peserta Penggalang Yang harus Dicapai Yang terakhir Kita bahas SPG Dan TPG Atau Syarat Pramuka Garuda Dan Tanda Pramuka Garuda Seorang Pramuka Yang telah Menyelesaikan SPG Disebut Sebagai Pramuka Garuda Yakni Seorang Pramuka Yang dapat Menjadi Teladan Dan Berhak Menyandang Tanda Pramuka Garuda Atau TPG SPG Dan TPG Disediakan Sesuai Dengan Golongan Usia Yang membedakan TPG Siaga Penggalang Penegak Pandiga Ialah Warna Dasar TPG TPG Siaga Berwarna Dasar Hijau TPG Penggalang Warna Dasar Merah TPG Penegak Warna Dasar Kuning Dan TPG Pandiga Warna Dasar Coklat SPG Siaga Dapat Ditempuh Oleh Pramuka Siaga Tata SPG Penggalang Dapat Ditempuh Oleh Pramuka Penggalang Terap SPG Penegak Dapat Ditempuh Oleh Pramuka Penegak Laksana SPG Pandiga Dapat Ditempuh Oleh Pramuka Pandiga Yang Memiliki Syarat Syarat Tentu Pemegang TPG Atau Tanda Pramuka Karuda Berkewajiban Menjaga Nama Baik Pribadi Dan Meningkatkan Kemampuannya Agar Tetap Dapat Menjadi Teladan Baik Bagi Pramuka Maupun Bagi Anak Anak Dan Pemuda Lainnya Mendorong Membantu Dan Menggiatkan Teman-teman Pramuka Lainnya Untuk Memenuhi Syarat-syarat Pramuka Garuda Kesimpulan Kesimpulan Pelaksanaan SKU TKU SKK TKK SPG TPG Dalam Kepramukaan Berfungsi Sebagai Alat Pendidikan Dan Sekaligus Merupakan Perwujudan Dari Penerapan Metode Kepramukaan Oleh Karena Itu Pembina Pramuka Hendaknya Tidak Putus-putusnya Untuk Memberikan Motivasi Dan Stimulasi Kepada Peserta Didik Untuk Menyelesaikan SKU Menyelesaikan SKK Yang Dapat Mengembangkan Minat Dan Bakat Peserta Didik Dan Menyelesaikan SPG Sehingga Menjadi Pramuka Garuda Yang Akan Dapat Menjadi Teladan Rekan-rekannya Sekarang Kita Akan Tes Pengetahuan Dari Apa Yang Kita Bahas Tadi Coba Jawab Pertanyaan Berikut Siapakah Nama Bapak Pandu Dunia Kedua Kapan Jamburi Dunia Pertama Kali Dilaksanakan Ketiga Apa Nama Buku Karangan Baden Powell Kelima Apa Saja Tingkatan SKU Untuk Penggalang Kemudian Sebutkan Lima Contoh Kecakapan Khusus Untuk Penggalang Tetap Semangat Dan Bersiaplah Untuk Menjadi Pramuka Terbaik Sebelum Kita Tutup Mari Kita Refleksi Terlebih Dahulu Bagi Seorang Muslim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Dalam Al-Quran Sesungguhnya Pada Pencintaan Langit Dan Bumi Dan Silih Bergantinya Siang Dan Malam Terdapat Tanda Tanda Kekuasaan Bagi Orang Yang Mengetahui Dan Berfikir Allah S.W.T Memberikan Perintah Supaya Kita Untuk Muhasabah Dan Berfikir Tentang Bagaimana Penciptaan Langit Dan Bumi Silih Bergantinya Siang Dan Malam Artinya Kita Diberintahkan Untuk Sedantiasa Meningkatkan Ilmu Pengetahuan Serta Meningkatkan Keterampilan Sebagai Pujud Dari Pelaksanaan Perintah Allah Tersebut Badan Paul Juga Memberikan Pesan Seorang Pramuka Tidak Pernah Terkejut Dia Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Sesuatu Yang Tak Terjuga Terjadi Ini Berarti Setiap Pramuka Perlu Untuk Mengasah Berbagai Keterampilan Dan Skill Sehingga Ia dapat Bertahan Hidup Serta Dapat Menghadapi Tantangan Tantangan Zaman Yang Akan Senantiasa Berada Di Hadapannya Jangan Jangan Lupa Tetap Semangat See you next time Salam Pramuka Tidak 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 Tidak